Selamat malam mahasiswa sekalian Silahkan anda bergabung Silahkan anda bergabung Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini kita menggunakan alat ukur apa saja untuk mengetahui nilai-nilai yang ada dalam sebuah perangkat atau alat yang namanya inverter di mana dia merubah tegahan DC menjadi AC. Baik kita masuk ke materi saja. Inverter itu apa? Kita pelajari dulu perangkatnya, alatnya. Sebenarnya yang kita sudah pelajari sebelum-sebelumnya adalah rectifier atau banyak arah. Ya implementasinya diadaptor ya, yaitu perangkat elektronik yang digunakan untuk mengubah AC ke DC. Alternating current ya, perubahan positif negatif ke tegangan DC, daerah current yang hanya mengalirkan tegangan positif saja. Nah kalau inverter ya, itu adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengubah tegangan DC ke AC. Jadi tegangan positif ya, jadi tegangan positif. Jadi tegangan positif dirubah menjadi tegangan alternating current. Ya, kadang positif, kadang negatif. Nah ini yang dinamakan inverter ya, jadi ini kebalikan dari rectifier ya, rectifier AC ke DC, biasanya disebut adapter. Nah kalau inverter itu kebalikannya, DC ke AC. Nah sekarang kita lanjutkan materinya, inverter sudah paham ya. Nah ini ya, apa itu inverter DC ke AC? Nah sekarang kelanjutan dari objek yang kita pelajari yaitu inverter ya. Nah inverter DC ke AC dirancang untuk mengubah catu daya DC menjadi catu daya AC. Ya, catu daya DC sebagai sumber tegangan positif ya. Aki misalkan, itu sumber tegangan positif ya. Ya, menggunakan transformator. Jadi untuk inverter ini menggunakan trafo. Cuman biasanya trafo step up ya. Ya, jadi biasanya yang digunakan adalah tegangan kecil ke dengan ke atau menjadi tegangan tinggi atau step up. Nah maka digunakan transformator step up. Dan perangkat switching ya, sambung putus on off. Biasanya switch itu berarti saklar ya. Jadi dari sini terlihat bahwa menggunakan konsep sambung putus ya atau saklar on off. Atau istilah switching. Yang diaktifkan oleh oscillator. sebuah pembangkit pulsa ya yang terus-menerus ya. Jadi dari sini sudah sedikit banyak punya gambaran ya. Jadi ada tegangan DC, aki misalkan. Transformator step up. Rangkaian sambung putus saklar. Lalu yang diaktifkan saklar ini juga yaitu oscillator. Nah, berikutnya karena terdapat aliran arus bolak-balik atau input pada kumparan primer transformator ini ya. Yang mana ini berarti inputnya adalah tegangan DC. Lalu terdapat aliran sambung putus ya pada transformator. Maka pada kumparan sekundernya trafo ini. Maka menghasilkan arus bolak-balik pula. Atau didapatkan tegangan AC. Ya, jadi tegangan DC. Kemudian disambung putus ke trafo. Menggunakan komponen atau rangkaian switching. Nah, di sekundernya trafo muncullah tegangan AC. Nah, ini secara gambaran sederhananya ya. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Nah, ini implementasi yang ada di masyarakat. Inverter itu sudah banyak yang pakai ya. Jadi, inverter untuk mengubah catu daya DC menjadi catu daya AC ya. Disini Anda lihat. Ini kalau di... Berbesar ya. Jadi, ini AC input, AC output ya. Kemudian ini apa ini. Ini baterai ini berarti aki disini. Nah, ini mesinnya inputnya ini aki. Lalu inputnya aki, outputnya AC. Kemudian disini ada meter ya. Ini alat ukur juga, tapi sederhana ya. Untuk mengetahui tegangan DC yang dimasukkan sudah menjadi tegangan AC berapa. fall AC. Ini indikator dari rangkaian. Kalau ini fuse ya. Jadi, kalau terjadi sambungan berdaya tinggi atau hubung singkat ya. Itu arusnya besar, maka akan memutus secaring ya. Secaring ya. Ini sebagai pengaman ya. Fusenya. Jadi, inputnya baterai ya. Input baterai. Outputnya tegangan AC. Itu adalah inverter. Nah, ini memang untuk tempat-tempat yang tidak dimungkinkan tegangan PLN masuk. Nah, ini biasanya untuk menghidupkan perangkat yang membutuhkan tegangan AC. Maka digunakan inverter. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana rangkaian inverter DC ke AC itu? Rangkaian inverter DC ke AC menggunakan transistor. Fungsi dasar dari rangkaian inverter adalah untuk menghasilkan oscilator dengan tegangan DC yang dilewatkan atau sebagai sumber ya. Lalu dilewatkan ke transformator primer. Di sini sudah semakin jelas saklarnya pakai transistor. Ya. Sumbernya tegangan DC. Transfer ini menyambung putus tegangan DC yang dilewatkan ke transformator primer. Sehingga outputnya adalah di sekunder. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah rangkaian inverter sederhana ya. Ini rangkaian inverter sederhana. Dan ini saya peroleh dari internet ini kayaknya. Jadi, Anda bisa mempelajarinya sendiri. Nah, di sini terlihat ada oscilator yang kemarin kita bahas ya. Pakai transistor, kapasitor, resistor. Untuk mengaktifkan ya. Ki satu, lalu ki dua diaktifkan oleh kapasitor dan resistor yang ada di sebelahnya. Jadi, seperti yang kita pelajari kemarin, ini bergantian nyalanya ya. Nah, ini akhirnya menjadi oscilator yang berfungsi untuk mengaktifkan sisi atas dan sisi bawah dari transistor switching. Karena tegangan DC 12V ini dilewatkan trafo melalui sisi atas yang tentunya mengaktifkan saklar atas atau transistor bagian atas. Nah, dia juga harus mengalirkan tegangan 12V ini juga di bagian trafo sisi bawah ya. Nah, tentunya ini juga perlu diaktifkan transistor yang sisi bawah. Dan tentunya ini harus pergantian secara simetris. Maka diperlukanlah oscilator yang menghasilkan pulsa secara simetris. Jadi, saat oscilatornya menghasilkan pulsa yang atas bawahnya 0, maka saat berikutnya oscilator menghasilkan pulsa yang bawah yang atas 0. Jadi, atas bawah ini bergantian nanti. Nah, pergantian ini akan mengaktifkan transistor sesuai posisinya ya. Jadi, saat key 2 on atau menghasilkan pulsa akan mengaktifkan oh ini ini NPN ya. PNP ya. Jadi, kalau PNP di saat key 2 ini on ya, 0 ya, ground, maka ini aktif. Sementara di key 1 ini masih high. Ya, masih open. Sehingga transistor PNP-nya tidak aktif. Saat berikutnya, key 1, transistor key 1-nya on sehingga ini ground. Key 2-nya off ya, sehingga high. Nah, transistor atas yang semula on itu karena dapat kolektor yang high maka dia off. Sementara key 1 yang sudah terhubung ground ya on akan memicu transistor di bagian bawah untuk on karena dia posisinya di bawah. Lalu, jenisnya adalah PNP. Ya, basisnya lebih rendah maka aktif dan akhirnya terjadilah 2 kelompok transistor ini aktif bergantian. Jadi, setelah atas on yang bawah off. Lalu, saat berikutnya yang atas on yang bawah off. Yang atas off yang bawah on. Nah, kondisi 2 kelompok transistor ini akan memicu transistor bagian ujung ya. Biasanya transistornya lebih besar. Untuk menjadi saklar penghubung putus tegangan 12 volt untuk mengalir ke sisi primer atas dan sisi primer bawah secara bergantian pula. Jadi, karena yang belakang ini posisi darlington ini ya. Karena ini 2 kelompok ini bergantian maka transistor di ujungnya juga bergantian. Nah, diharapkan tegangan 12 volt ini separuh mengalir ke atas, separuh ke bawah. Sehingga di ujung sekunder akan terdapat gelombang positif dan gelombang negatif seiring dengan pergantian transistor atas dan bawah ini off yang mengalirkan tegangan 12 volt. Jadi, kalau saat 12 volt mengalir lewat key 7 maka keluarnya busa di sekunder positif. Namun saat key 7 off dan key 6 on maka akan mengalirlah 12 volt ini ke bawah dan muncullah tegangan yang bawah lebih positif daripada yang atas. Sehingga jadi positif atas saat berikutnya positif yang bawah. Nah, ini nanti bisa kita lihat eksperimennya ya. Baik kita lanjutkan. Nah, komponen-komponen R1, R2, R34, C1, C2, Q1 dan Q2 merupakan rangkaan oscilator. Ini sudah kita bahas minggu lalu saat kita belajar mengukur frekuensi ya. Yang digunakan untuk membangkitkan frekuensi oscilator. Sinyal frekuensi dari oscilator tersebut dikuatkan dayanya oleh transistor key 7 dan key 6. Penguatan gelombang ini nanti diumpankan kepada gulungan trafo step up jenis CT. Center tab. Nah, ini sudah kita bahas trafo jenis CT. Yang CT itu titik tengah lalu sisi atas dan bawah samping-sampingnya itu mempunyai tegangan yang sama karena gumparannya simetris ya. Coba ini Q8 atau Q6? Coba ini kembali lagi ya. Ini ya. Q8 atau Q6? Coba ini kita berbesar. Oh, Q8 ya. Q7 dan Q8. Coba kita lanjut. Nah, ini ya. Q7 dan Q8. Benar ya. Ini transistor yang paling ujung yang dekat dengan trafo. Nah, ini membutuhkan trafo CT. Jadi CT itu bagian yang dapat positif aki ya. Lalu CT kan ada sebelah dan kiri kanannya kan simetris ya. Maka masing-masing akan terhubung ke Q7 dan Q8. Baik, kita lanjutkan. Aplikasi inverter DC ke AC. Aplikasi rangkaian inverter DC ke AC meliputi hal berikut ini ya. Inverter DC ke AC digunakan untuk kendaraan untuk mengisi baterai. Nah, ini biasanya kendaraan itu berarti mungkin base ya. Atau mungkin kendaraan yang lain. Karena di base itu nggak mungkin terpasang PLN. Maka diperlukan tegangan DC aki-nya bis dikonversi menjadi AC untuk menyalakan televisi atau perangkat lain yang membutuhkan tegangan AC. Kemudian yang kedua rangkaian inverter terutama digunakan untuk menggerakkan motor AC. Ya, jadi menggerakkan motor AC yang mana tegangan yang dipunya adalah DC ya. Jadi kalau inverter menggerakkan motor AC itu ya biasanya pada perangkat pendingin ya. Di sana ada kompresor yaitu tegangannya AC. Ya tidak hanya pendingin ya. Kalau televisi itu juga tegangan AC maka dibutuhkan inverter ya. Sehingga butuh merubah tegangan DC-nya aki menjadi tegangan AC untuk bisa menghidupkan televisi. Atau menghidupkan pendingin. Karena pendingin biasanya menggunakan motor AC karena kompresor itu biasanya tegangannya AC. Lalu rangkaian inverter bisa digunakan dalam sistem listrik tenaga surya ya. Jadi bisa jadi inputnya DC dari sumber tegangan sinar matahari ditampung di baterai atau aki. Lalu untuk menyalakan listrik atau lampu-lampu yang menggunakan PLN ya maka cukup menggunakan inverter dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya ya. Nah ini sekarang sedang trend ini ya. Menghidupkan lampu menggunakan tegangan aki yang diperoleh dari suplai sensor panel surya ya. Menggunakan panel surya. Jadi cahaya dirubah menjadi tegangan. Tegangan ditampung di aki, tekan DC ya dikonversi atau masuk inverter menjadi tekan AC. Maka rumah kita bisa menyala lampu-lampu di rumah ya. Dan sebagainya ya. Mungkin ada hal yang lain yang membutuhkan tegangan AC yang tidak mungkin disuplai atau mungkin sebagai alternatif ya. Sumber tegangan PLN alternatif untuk menghidupkan perangkat AC. Baik kita lanjutkan lagi. Nah ini adalah rangkaian inverter ya. Sama dengan yang tadi saya tunjukkan. Ini saya implementasi menggunakan rangkaian live wire untuk eksperimen. Baik kita gunakan disini outputnya adalah voltmeter tapi AC. Coba ini saya berbesar. Nah ini outputnya kita pakai alat ukur voltmeter AC. Sementara inputnya adalah. Coba ini. Inputnya adalah tegangan DC. Jadi input tegangan DC. Outputnya AC yang kita uji dengan menggunakan voltmeter AC. ini. Nanti kita eksperimenkan ya. Lalu berikutnya. Mengukur tegangan tadi ya. Sekarang mengukur frekuensi. Ini kita perbesar. Nah ini digital multimeter ya. Nah ini digital multimeternya pakai volt AC ini ya. Lalu kita juga pakai oscilloscope untuk menampilkan bentuk gelombangnya di layar ya. Bentuknya seperti apa. Apakah positif semua berarti tegangan DC. Oke. Atau kah? Alternating current ya. Kadang negatif, kadang positif. Nah itu yang kita eksperimenkan. Coba. Ini saya tampilkan rangkaiannya ya. Nah ini rangkaiannya. Nah ini oscilator ya. Seperti yang kita pelajari minggu lalu. Dua transistor, kapasitor, resistor untuk memicu Q2. Ya ini R2 dan C1. Lalu R3 dan C2 untuk memicu Q1. Ini oscilator. Nah diarkan nanti output oscilator yang bergantian ini akan memicu transistor penguat. Ini NPN semua. PNP ya. PNP semua yang mana basisnya terpicu kalau mendapat tegangan rendah. Nah tegangan rendah dicapai bila Q2 atau transistor kedua on. Demikian yang bawah. Ini juga PNP. Akan terpicu apabila basisnya mendapatkan rendah dengan saat kapan? Saat Q1 aktif sehingga dia dapat ground. kemudian coba saya lanjut di bahannya. Nah ini kita menggunakan osciloskop. Ya di sini osciloskop. ini saya maksimal tegangannya adalah 5. Minimalnya 5. Jadi positif 5 volt dan negatif 5 volt. lalu timenya 5 detik karena memang supaya kita tahu perubahannya. Kalau frekuensi hasilnya 50 Hz ya. Tapi kalau 50 Hz tidak bisa terlihat di eksperimen ya. sehingga kita bagi persepuluh menjadi 5 Hz atau 5 detik. Dan ini akan kita gunakan untuk melihat bentuk gelombangnya menggunakan alat tukur osciloskop. Jadi untuk eksperimen ini kita menggunakan alat tukur volometer AC dan osciloskop untuk memantau bentuk tegangannya. Baik kita eksperimenkan saja. Nah ini ya. Jadi di sini terlihat oscilatornya ya. Ini outputnya osciloskop ya. Lalu di sini output tegangannya. Lalu kita bandingkan juga di sini ada tegangan DC. Kita juga pakai ukur alat ukur volt tapi DC ya. Anda lihat di sini. Ini volt DC. Lalu yang outputnya volt AC ya. Jadi trafo ini memang kita buktikan outputnya AC. Inputnya DC gitu ya. Baik kita sudah melihat ya ini oscilator, transfer penguat. Ini transfer switchingnya. Jadi tegangan DCnya ini dilewatkan ke CT lalu dialirkan ke atas, kelompok transfer yang atas. Kemudian juga kelompok transfer yang bawah. Perubahannya ditentukan oleh oscilator pembangkit frekuensi ini untuk memicu tegangan untuk mengaktifkan transfer mana yang aktif. Baik ini kita hidupkan saja. Nah ini anda lihat oscilatornya ya sudah mulai berjalan. Dan ini memang agak pelan ya. Dengan harapan kita bisa tahu perubahan oscilatornya ya. Kemudian bisa kita pantau tegangannya. Lalu bisa kita lihat di osciloskopnya. Jadi disini sudah tampil perubahan di osciloskop. Bahwa bisa mengeluarkan tegangan positif, negatif, positif, negatif. Ini berarti tegangan alternating current ya. Ini negatif, positif. Ini karena frekuensi rendah sehingga bisa kita lihat ya. Kalau inverter yang sebenarnya ini 50 Hz. 50 Hz itu susah dilihat ya perubahannya. Nah jadi dengan kita kasih frekuensi yang rendah. Kita bisa pantau bentuk gelombangnya di alat ukur osciloskop ya. Kemudian tegangannya juga bisa kita pantau disini. Coba ini saya pause saja ya. Nah ini ya tegangan sekitar 1 volt lebih ya. Sesuai dengan alat ukur osciloskop di posisi ini itu lebih dari 1 volt kurang dari 2 volt. Dan kita perhatikan posisinya negatif ya. Lalu di sisi positif juga muncul sekitar 1-2 volt. Nah disini terbukti bahwa oscilator yang dibangkitkan ini akan telah memicu transistor dalington sebagai penguat awal dan juga transistor akhir ya. transistor NPN ini. TIP 31 dan TIP sama-sama TIP 31 nya. Ini sama-sama NPN nya. Untuk mengalirkan tegangan DC pada aki. Mengalir pada trafo primer sisi atas. Karena simetris ya CT itu sisi atas dan sisi bawah. Dan di sekundernya muncullah tegangan AC yang kita harapkan. Jadi disini ada negatif dan juga positif. Ini berarti terjadi aliran AC di sisi sekunder. Nah ini yang membuktikan bahwa inverter telah bekerja. Karena kalau inverter tidak bekerja maka outputnya tidak keluar seperti ini ya. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa oscilator ya. Ini coba ini saya lanjutkan lagi. Jadi oscilator yang di sebelah kiri ini ya. Yang bergantian hijau dan merah ini. Sebagai oscilator telah memicu penguat awal dan penguat akhir. Untuk mengalirkan tegangan DC. Ini biasa dari aki ya. Mengalir dari CT ke tegangan simetrisnya. Baik atas maupun bawah. Dan ini di induksikan di sekunder. Dan sekunder akhirnya muncul tegangan AC. Disini ada selain osciloskop disini volmeter AC. Disini terukur volmeter AC. Terukur AC dan terbukti dengan gambar di osciloskop. Nah maka ini terbukti bahwa inverter telah bekerja dengan baik. Inputnya DC. Outputnya AC. Bentuk gelombangnya sudah alternating current ya. Dan positif dan negatif. Baik mungkin ini yang bisa saya jelaskan tentang inverter berikut cara mengukur tegangan yang bekerja. Oleh tegangan inputnya maupun tegangan outputnya. Baik menggunakan volmeter AC di outputnya ya. Volmeter AC maupun menggunakan osciloskop untuk melihat output gambarnya. Gelombangnya ya. Baik kira-kira begitu. Apakah ada yang ditanyakan. Bisa Anda lakukan dengan menulis chat ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Silahkan. Selamat tinggal. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya kira itu yang bisa kita disukirkan hari ini. Semoga bermanfaat dan jaga kesehatan. Kita akan lanjutkan materi yang berbeda di minggu depan. Baik, selamat malam. Sekian dan terima kasih.